Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tedris Matematika B Kelompok 16 Yang beranggotakan yang pertama Sumiyati dengan NIM 1810610041 Dan yang kedua ada Anissa dengan NIM 1810610042 Dan yang ketiga ada Muhammad Amin Ma'ruf dengan NIM 1810610057 Nah disini kami akan memaparkan Mengenai persamaan diferensial linier non-homogen Untuk lebih jelasnya silahkan simak video dari kami Sebelum kita membahas mengenai operasional diferensial D Kita ketahui dulu bahwa Bentuk umum dari persamaan diferensial linier non-homogen tingkat N Dengan koefisien konstan mempunyai bentuk umum An sama dengan GX Dimana GX ini dia tidak sama dengan 0 Dan AI merupakan konstanta Nah penyelesaian umum dari bentuk ini Bentuk umum ini Ialah Y sama dengan YC plus YP Dimana YC fungsi komplement Yang merupakan penyelesaian dari persamaan homogen Yang berhubungan dengan persamaan non-homogen Dan YP ini fungsi partikular Yang tidak memuat konstan sembarang Pada bab sebelumnya Telah kita bahas mengenai Cara mencari YC Pada bab ini Pada Pada video ini Kita akan mencari Fungsi partikular Seperti apa itu? Simak video dari kami Nah sekarang kita akan belajar contoh Dari operator diferensial D Tulislah persamaan diferensial D kuadrat Y per DX kuadrat Plus 5 DY per DX plus 6Y Kedalam operator diferensial Dan tunjukkan bahwa Faktor-faktor dari BD ini adalah Kami Nah pertama itu D kuadrat Y per DX kuadrat Plus 5 DY per DX plus 6Y sama dengan 0 Berarti D kuadrat Y Plus 5 DY plus 6Y sama dengan 0 Nah kita keluarkan Y nya Berarti D kuadrat plus 5D plus 6 Kali Y sama dengan 0 Kita faktorkan Berarti D plus 3 kali D plus 2Y sama dengan 0 Nah kita tunjukkan bahwa PD ini adalah commute Caranya yang pertama Kita ambil salah satunya Berarti misal D plus 3Y Itu sama dengan DY plus 3Y Nah turunan dari Y pertama yaitu Y aksen Plus 3Y Kita misalkan ini sebagai W Nah pemisalan yang kedua yaitu Kita ambil yang D plus 2Y Berarti sama dengan Y aksen Berarti kan sama dengan DY plus 2Y Sama dengan Y aksen plus 2Y Nah ini kita misalkan sebagai S Berarti D plus 3 kali S Sama dengan DS plus 3S S sama dengan S aksen plus 3S Nah S tadi kan Y berarti kan kita masukkan yang ini Berarti Y aksen plus 2Y Aksen Plus 3 kali Y aksen plus 2Y Maka hasilnya Y aksen plus 5Y aksen plus 6Y Nah ini kan jawabannya sama Berarti ini disebut CPG commute Oke sekarang kita lanjut ke contoh 2 Yaitu operator differential D Saya mempunyai contoh D kuadrat Y per DX kuadrat Plus 4 DY per DX min 12Y sama dengan 0 Kita operatorkan ke differential D Dapat ditulis yaitu D kuadrat Y Plus 4 DY min 12Y sama dengan 0 Nah kita keluarkan Y nya menjadi D kuadrat plus 4D min 12Y sama dengan 0 Nah dari sini kita dapat faktorkan ini Menjadi D min 2 dan D plus 6 Dalam kurung Y sama dengan 0 Nah untuk mencari ini commute atau tidak Kita dapat menyelidiki yaitu dengan set Satu yang ini Kita tulis D min 2 Dalam kurung Y Sama dengan D kali DY min 2Y Sama dengan DY ini Saya tulis menjadi Y aksen min 2Y Nah kita misalkan ini adalah W Terus kita kalikan terhadap yang kedua Faktor kedua Yaitu dalam kurung D plus 6W Kali W Sama dengan DW plus 6W Sama dengan DW ini Differential W kita tulis menjadi W aksen plus 6W Nah W tadi itu adalah Y aksen min 2Y Nah kita dapat tulis Y aksen min 2Y Dalam kurung aksen Plus 6Y aksen min 2Y Nah kita tuliskan lagi Y Y Kuadrat aksen min 2Y aksen Plus 6Y aksen Min 12Y Maka hasilnya menjadi Y kuadrat aksen Plus 4 4Y aksen min 12Y Terus kita Untuk menyelidiki kita Komit atau tidak Kita cari yang Persamaan yang kedua Yaitu yang D plus 6 D plus 6 Kita kalikan dengan Y Maka hasilnya menjadi DY plus 6Y Sama dengan Kita tulis DY nya menjadi Y aksen Plus 6Y Nah kita misalkan ini adalah S Terus kita kalikan Terutup DY min 2 DY min 2 Kali S Sama dengan DY S Min 2S Nah DY S Kita tulis menjadi S aksen min 2S Nah S tadi itu adalah DY aksen min Plus 6Y Kita masukkan Menjadi Y aksen Plus 6Y Dalam kurung aksen Min 2 Y aksen Plus 6Y Kita dapat Operasikan lagi Menjadi Y Kuadrat aksen Plus 6Y Aksen Min 2Y aksen Min 12Y Nah kita Tulis Kita dapat hasilnya Menjadi Y Kuadrat aksen Plus 4 Y aksen Min 12Y Nah dari sini Hasilnya akan sama Maka disebut Commute Commute Terima kasih Nah untuk mengasah kemampuan diri anda Saya mempunyai latihan Yaitu Jika mungkin Faktorkan operator Diferensial berikut ini Nah Selamat mengerjakan Dan untuk mengecek Benar atau tidaknya Bisa lihat di link Deskripsi Terima kasih Mohon maaf Atas kekurangan video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax